Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Budi Kita berjumpa kembali di Budi Budiman Channel Dan sore hari ini Dalam situasi lagi hujan Perut agak mulai kerupukan Saya ingin mencoba Ini ada rumah makan baru Ini bebek solo Dan saya dengar katanya Bebeknya agak beda Karena saya juga penggemar bebek Gitu kan Tidak hanya ayam saja Saya ingin mencoba bagaimana sih Bebek solo Yang baru ini belum lama mungkin Tapi kelihatannya tempatnya cukup representatif Dan informasi katanya Enak sekali Ya kita coba ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini Pak Ade ini, saya kenal dari dulu, masih tetap muda Pak Ade ini saya kaget pas kesini ternyata, ini yang ngelola ini sahabat Budi disini, Kang Ade itu kan beliau cukup lama saya kenal dan sekarang beralih ya, beralih ya Pak ya usahalah Pak, alih usaha, kemarin sama-sama kita sebagai Pak mengabdilah kepada negara lah sama Pak Ade lama di TNI nih, mohon maaf teman-teman, beliau ini tadi TNI, sekarang bersiun tapi bersiunnya masih muda kelihatan ini, penampilannya masih muda dan ternyata luar biasa kita buka rumah makan, ini bebek Solo, Kang Ade ini tiba-tiba ini terpikirkan gitu, bebek lalu desainnya juga ini seperti gaya Solo ini, kira-kira awalnya gimana ceritanya nih? iya, terinspirasi ketika kita berkunjung ke sana, ke Solo, karena kebetulan kita ini kerjasama dengan Pak Haji Yan iyaaah, ke sana Pak Haji Yan, Yang Surya, beliau konteksinya kan di sana di Solo, kita berkunjung ke sana, kita nicipin ini di sana, aduh banyak, banyak, di sana kan banyak bebek di sana gitu yang rumah makan bebek itu banyak banget gitu, kalau di Jawa, sehingga kita terinspirasi, terinspirasi, waduh kalau misalnya kita bikin di sana, di Tasik kan bagus banyak bebek, tetapi saya pengen yang agak beda, agak beda, makanya kita bebek Solo memang nama Solo itu dari Solo kan? dari Solo, asli dari Solo, kenapa saya milih Solo, karena pertama itu bahan baku banyak di sana termasuk bebeknya kan? iya bahan baku bebek itu banyak di sana, jadi kita bangun kemitraan di sana, ada beberapa yang sudah bermitar dengan kita di sana kemudian setelah itu kita pikirkan, kita diskusi sama Pak Haji Yan Surya, diskusi gimana cara supaya terbentuk, supaya kita bisa jual di Tasik akhirnya kita bentuk kemitraan petani, kemudian setelah itu bentuk tim produksi, setelah itu baru dikirim ke sini iya 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 nah sedangkan yang ini kita tetap yang, karena ini kan harus bebeknya bebek pilihan betul bebek pilihan, jadi dari mulai bobotnya harus seragam, bobotnya itu 1,6 ke atas jangan kurang jangan kurang kalau kurang di upgir kalau terlalu lebih? oh lebih gak apa-apa gak jadi masalah paling usia bebek berapa bulan? usia itu maksimal 45 hari oh 45 hari? iya kalau lebih dari itu harus upgir harus upgir oh makanya kalau terlalu tua kalau terlalu tua yang tua itu alot artinya alot akan jadi alot terkipun diungkep lama iya 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 akhirnya kita tetap kita jual ke ini, ke lamungan-lamungan beda-beda ke tenta-tendak itu yang beda ya beda jadi kita di sini selamat budi bebek pilihan di sini ah bebek pilihan iya iya lebih 45 hari iya kita tulis bebek pilihan, asli bebek pilihan oh iya hahaha jadi disortir hila lah yang bagusnya di sini di bebek solok kita cukup ketat ya tapi keliatan nih teamnya udah biasa memang sudah kita didik belajar lah kita di sini kemudian kita nuansanya di nuansa jawa makanya ada limasan ini iya jadi beli asli ya di sana Pahajian Suria beli kemudian langsung didirikan disini, saya lihat ini suasananya, suasana solo ini, biar gak hilang solonya, gak apa-apa ini sederhana ya, tapi gak terlalu gede ini, tapi ternyata ruangan ini bisa maksimal ini, dimaksimalkan meja-mejanya bisa efektif ini, parkir juga cukup representatif, lalu ini di jalur yang cukup rame ini, jalur BKR ini dadaha, jalur BKR itu jalurnya kuliner, jadi sahabat-sahabat penasaran kalau tidak mampir, dan kita akan mencoba langsung tidak hanya kita mendengar, kita harus mencoba langsung, kita rasakan kelebihan bebek solo itu, sensasinya ya saya denger aja, karena anak saya pernah kesini, jadi penasaran gitu kan, saya tidak akan merekomendasikan sebelum kita coba nanti kita coba dulu, oke nah, ini nah, ini sahabat Budi, ini luar biasa nih, bebeknya, wis, lihat tuh, besar ini, biasanya bebeknya itu kecil-kecil ya, dan ini kita coba ditambah ada ini nih, sambal, sambal yang spesial ya, iya sambal, ini sambal apa nih pak, sambal korek, apa pak, sambal korek ya, korek, iya sambal korek, kenapa disebut korek ya, sambal korek ya, ini memang khasnya kayak gini, bebek cocoknya dengan sambal ini, sambal ini tuh, caranya masih panas, masih panas, tapi ini enaknya disini kan, iya pakai kecap, dikit, pakai ini kita coba pak adek siap silahkan ini ininya nih siap haji lihat tuh dagingnya tebal ini hmmm hmmm gimana mantap Bajik yaa, huh huh haha Pak Kasih enak enak, bener saya bukan di depan Pak Ade ya anak biasanya jadi ini mali lihat tebal sekali nih empuk ya pak ju ya empuk dan maaf nih tidak terasa bebeknya biasanya kan bebek agak sedikit anjir ya, hamis ya dan ini dihilangkan hamisnya hamisnya hilang kemudian alotnya hilang rahasia tuh pak ah halusnya ini sementara ini bebek aja? ada ayam oh ada ayam juga yang gak suka bebek kita sediakan ayam juga nah jadi kalau masyarakat kan beda-beda ada yang tidak suka bebek ada yang suka ayam disini memang spesialnya bebek tapi menyediakan ayam dengan bumbunya sama kan? sama kurang lebih lah seperti ini bener ini penasaran kalau gak sambalnya nih ini yang bikin enak sambal apa pak adek? sambal korek sambal korek mantep lah susah saya ngomongnya kalau apalagi lagi dingin gini pas ditambah nah ini apa ini? ini sambal juga tapi sambal tolenjeng kering nah disini juga menjual apa? sambal tolenjeng kering sambal kering sambal tolenjeng kering? ya jadi biar praktis ya saya buat seperti ini ya kemasan seperti ini jadi ini bisa dibawa kemana aja ya kalau misalnya kita kegiatan outdoor ya 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 kita bisa bawa ini sambal kering sambal kering udah masuk ke ini ke toko toko ke tasko ke apa? ke minimarket minimarket udah masuk? tasko udah tasko tasko ini hmm oh kanak kering kanak kering ini mungkin ada rencana apa ke depan mungkin pengembangan lah ya ya mungkin tidak pengembangan itu di menu atau pengembangan cabang atau gimana? menu insya Allah Pak Ji karena harus ada progress ya Pak Ji ya 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 yang pertama kan awal-awal nih gak ada gak ada oseng-oseng hmm ya nanti kita lengkapi dengan oseng-oseng gitu minuman juga belum lengkap nanti kita minuman juga dilengkapi hmm hmm kemudian untuk cabang insya Allah kita buka cabang yang dalam waktu dekat kita akan buka di Bandung wih luar biasa di Lembang tadi baru rapat kita baru rapat akan di apa akan dikembangkan di Bandung kemudian ada kebetulan kalau di Jakarta ini harus milih dulu tempat enggak karena ada beberapa titik yang permintaan di sana tapi kita harus harus yang representatif ya yang strategis enggak jadi kita kesana nanti harus survei insya Allah dan ini sahabat Budi harganya maaf sangat terjangkau nih ini bebek yang paling kumplit 32 ribu 32 ribu udah semua ini ya jadi ini agak beda dengan bebek yang lain empuk tebal dagingnya cabenya manyus enak kak jarang-jarang biasa bebek tebal daging biasanya tipis iya karena tadi kita ketat banget untuk ininya harus harus bener-bener pilihan bener-bener bebeknya harus dipilih yang gemuk yang sehat baru kesini kalau enggak kita ketat kita makanya disebut bebek Solo asli bebek pilihan asli bebek pilihan bukan hanya nama tapi iya asli seperti ini makanan yang bikin lahap ini iya makanan Sultan ini iya bebek Sultan ini iya nah ini ada tambahannya nanti ada tahu ya karena bebek Solo ya mudah-mudahan fizkinya seperti Pak Jokowi dari Solo amin amin Ya Rabbal Alamin ya doa kalau orang priangan itu tahu tempe mungkin tinggal ketinggalan iya hahaha ini udah berapa bulan kan ini kurang lebih udah masuk ke lima bulan udah lima bulan lima bulan ini strategis sampai malam jam berapa kita buka jam setengah 10 pagi hmm kemudian hmm tutup jam setengah 10 juga hmm ngikutin itu ngikutin aturan pemerintah jadi ada libur? gak ada hmm gak ada libur tiap hari buka ya? buka bisa pesen lewat go bisa langsung bisa ada nomornya itu gojek gojek goku ya ada ya ada grep yang online ada bisa makan sudah 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 jadi sahabat-sahabat pudi sekarang kan era digital kalau memang repot datang ke sini bisa pesen aja kita sudah kerjasama dengan go food grab food shopee food dan praktis lah gitu kan tapi kalau ke sini ini dapat suasananya rasa kita di kota Solo kita sekarang tempe aja nih enak kan? enak kering hehehe tipis bukan tipis karena ngirit hehehe biar mateng nih iya biar meresap tipinya hmm bumbunya pas kita sampai berkeringet nih hehehe saking menikmati enak enak bener ya bukan kena lapar ya bukan nih mah enak ya bener hehehe hehehe sahabat lama jumpa lagi tapi dalam dunia yang berbeda temuk kangen ya hehehe hehehe temuk kangen hehehe dulu sama-sama dibirokrasi lagi ya hehehe sama-sama ternyata dia punya jiwa entrepreneur hehehe hehehe dan kapilannya masih muda hehehe hehehe seger kan kok dagingnya yuk iya tidak habis-habis dagingnya ini dada 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 nya biasanya kita sering ternyata tipis sekali dagingnya iya hmm cukup pasti gini aja yuk kita cobain nih sambal tolenjeng kering atau tolenjeng kering tolenjeng kering kering sambalnya coba hmm ada bawang goreng gak ada hmm ada ya enak jadi yang susah bawa peralatan apa semua ya bahan bumbu iya kalau camping kemana praktis ini ini praktis ini dijual berapa pak ini kita jual 12 ribu rupiah 12 ribu rupiah murah lah daripada bawa cowet segala repot gitu kan bawa tarasi bawa cenge bau itu kan dia mending yaw aja dia hmm habis habis bener habis ini hahaha saya kalau gak malu sama netizen nampah ini hahaha hahaha tuh dagingnya juga pulangnya luar biasa nikmat gak ketulungan ya jadi sahabat dunia semuapun masyarakat jangan lewatkan mampir mampir rasakan sensasi daripada bebek solo yang ada di jalan BKR pokoknya enak lah dan harga sangat terjangkau segala spesial disini ada minuman juga ada tidak hanya bebek ayam juga bisa mau minuman apa mungkin ke depan ada pengembangan tadi kan insyaallah insyaallah kita dorong aja karena kita bagaimanapun hadirnya apa rumah makan spesial bebek sebetulnya walaupun ada ayamnya ini memberi warna baru ya memberikan warna baru bagi kuliner di Tasik Malaya dan sekarang memang ada beberapa di Tasik tapi gak banyak yang jualan bebek itu walaupun yang di pagi di jalan-jalan malam itu banyak sekali bebek termasuk leleh dan sebagainya tapi coba datang nikmati dan saya yakin anda akan merasakan kepuasan tersendiri daripada bebek solo karena ini adalah asli bebek pilihan itu mungkin sahabat bundi saya sudah terima kasih Kang Ade ya sama-sama sahabat lama yang sudah Alhamdulillah ini terjadi perubahan karena dia main di UKM ya main di bisnis ternyata punya jiwa entrepreneur juga sahabat kita insya Allah ke bebek solo kita doakan mudah-mudahan selalu sukses amin dan yang paling penting tetap jaga pelayanan baik servis ya kan ini makanan sudah enak servis tempat juga sangat bersih baik mudah-mudahan ke depan ini semakin maju demikian sahabat bundi jangan lupa tonton sampai akhir kunjungi bebek solo jalan BKR terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih